Jalom, nama saya Yuli Astuti Kaunang, umur 68 tahun. Saya orang Jawa, asli maksudnya ibu saya dari Purworejo, ayah saya dari Purwokerto. Kemudian saya memiliki tujuh bersaudara, semua dibesarkan di Surabaya. Jadi akhirnya kami menjadi arek-arek Surabaya. Dan kedua orang tua saya adalah dari Muslim, saya dilahirkan dari kedua orang tua yang Muslim. Keluarga saya semua tujuh-tujuhnya juga Muslim, mereka semua sudah menyandang haji dan hajah. Bapak dan Ibu, di iman saya yang dahulu, saya menjalankan semua prinsip-prinsip di iman saya. Terutama di dalam menjalankan sholat, ya saya harus menjalankan sholat tujuh waktu. Kalau saya mengatakan bagi saya sholat itu tujuh waktu, orang lain mungkin mengatakan lima waktu, ya saya tujuh waktu. Karena selain sholat lima waktu, ya saya menjalankan sholat pada pagi hari, sholat duha, dan kemudian sholat tahajud. Tidak pernah absen. Karena kami selalu sekeluarga begitu, ini bukan ajaran ya, bukan ajaran dari contoh dari kedua orang tua saya, tapi ayah saya yang seorang komandan marinir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpingkal-pingkal ini, saudara-saudaranku. Dan dari kesaksian yang gaberu dari Ibu Yuli Astuti Kaunang ini ya, mengatakan, ya Allah, sholatnya itu tujuh kali tujuh waktu. Aduh, aneh ini ya, ngaku seorang muslim, keluarganya tujuh bersaudara ya, kalau tidak salah tadi itu semuanya sudah haji dan haja. Dan ini adalah perintah-perintah daripada orang tuanya yang merupakan bapaknya marinir ya, sholatnya tujuh waktu, tujuh kali dalam satu hari. Gimana ini ya? Aduh, hancur, 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 hancur. Dan yang paling menurut saya ini, yang gak masuk akal lagi dan kentara banget dia itu berbohong, adalah pagi hari, dia itu sholat dua, dan sholat tahajud. Ini, ya Allah, dasar kelakuan-kelakuan petina-petina beludak ya, kayak begini. Ya, otan-otan ya, kalau gak ngipul ya, gak laku ajarannya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan videonya ya. Yang mau tertawa, silahkan tertawa, ngakah sebelum tertawa itu dilarang. Gara-gara kesaksian kayak begini lah, banyak mu'alap-mu'alap yang berbondong-bondong masuk ke Islam ya. Karena kesaksiannya kayak begini nih, bukan membuat Kristen tuh semakin dikenal ya. Tapi, ya dikenal sih, dikenal dengan kebohongannya maksudnya. Baik, gak usah berlama-lama, kita lanjutkan video selanjutnya. Ini perintah. Jadi, kalau perintah itu pasti harus dilakukan. Kalau gak dilakukan, ya tahu konsekuensinya. Pasti dihajar habislah sama ayah saya. Kemudian, sebagai seorang muslim yang menjalankan, yang harus menjalankan semua prinsip-prinsip dari iman saya yang dahulu, saya juga harus membaca Al-Quran. Saya menyelesaikan Al-Quran sampai katam dua. Kalau di iman kita sekarang ini, dari kejadian sampai wahyu selesai. Kemudian, saya menjalankan puasa. Ketika setiap menjelang lebaran, kami harus menjalankan puasa. Kemudian, kami harus pergi naik haji. Saya sudah melakukan umroh. Tapi baru sekali, karena kemudian gak lama kemudian ayah ibu saya meninggal. Dan semua itu, prinsip-prinsip itu sudah saya lakukan. Nah, namun, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada bapak dan ibu, menjelang saya masuk di dalam perguruan tinggi, nah ini perubahan besar terjadi dalam hidup saya. Di mana komunitas saya yang kebanyakan Kristen, ini sebetulnya memiliki pengaruh besar dalam hidup saya. Kenapa saya memilih Universitas Kristen Indonesia? Pada waktu itu, padahal saya juga mendaftar pada waktu itu ke UI. Dan saya diterima di jurusan Psihologi. Tetapi saya tidak ambil, malah saya justru memilih sastra Inggris di UQI. Dan saya menyelesaikan tepat waktu. Kemudian, berjalannya waktu ketika ayah saya yang sebagai komandan marinir di Gubeng, Surabaya, saya dipindahkan ke Jakarta dan menjabat sebagai Wadan Korma Hankam, wakil komandan dari Hankam. Waktu itu komandannya Bapak Herman Saren Sudiro dan ayah saya wakilnya. Jadi Wadan Korma Hankam demikian. Dan akhirnya seluruh keluarga dipindahkan ke Jakarta dan saya melanjutkan perguruan tinggi saya di Jakarta. hari demi hari ada satu perubahan dalam hidup saya. Ketika saya sedang menjalankan sholat, bahkan saya... Ya, demikianlah ya saudara-saudaraku. Kata demi kata, prolog demi prolog. Kalau kita berdah satu per satu, inilah kualitas daripada yang ngaku menjadi murtadin ini ya. Yang dia mengatakan menyelesaikan Al-Quran dua kali. Emangnya ini menyelesaikan-menyelesaikan ujian kali ya? Kalau di Islam itu kata ya Ibu Yuli Astuti, kalau bohong jangan terlalu goblok. Yang pinter dikit kalau bohong. Dan dia mengatakan seperti orang Kristen menghafalkan kejadian wahyu sampai kejadian katanya begitu. Saya kira ya dan kemungkinan besar sangat. Saya yakin 99,999% atau 100% lah saya katakan. Tidak ada seorang pun dari Kristen yang hafal dari kitab wahyu sampai kejadian. Gak ada itu, gak ada. Apalagi kamu tadi mengakui sudah hafal Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran dua kali. Ini kan termasuk, ya kamu harus tahu itulah mujizat. Mujizat yang diberikan oleh Al-Quran ya, oleh kita sebagai umat muslim. Bahwa banyak yang hafal dengan Al-Quran. Berbeda dengan umat sebelah. Yang satu ayat pun kadang-kadang ya banyak yang gak tahu gitu ya. Dan dia senang puasa katanya. Duh puasa kok disenangi. Ya memang kita harus menyukai puasa. Tetapi bukan pengertian puasa itu senang gak. Itu kewajiban kita. Apalagi bulan Ramadan. Itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah akhirnya dia itu ngelantur kesana, kesini, kesana, kesini. Ujung-ujungnya nanti dia selalu tahajud. Kemungkinan ya. Ini belum saya putar video kemungkinan. Kita ketemu Yesus kemungkinan ini. Baik kita saksikan video selanjutnya. Ini memang paling senang berpuasa. Bukan karena saya ingin di-eat. Oh saya pengen langsing. No bukan masalah itu. Tetapi yang terlebih utama. Seringkali saya ingin menjadi seorang yang memiliki kepekaan. Dalam hidup. Peka di dalam hal bersosialisasi. Secara individu ya saya sendiri ingin memiliki pendengaran-pendengaran yang lebih spesifik. Terutama dalam hal agama. Nah saya merasakan pada waktu itu ketika saya tinggal di Surabaya. Saya karena saya berkenalan dengan Pak Arthur ini sejak kelas 5 SD. Nah rumah saya di Surabaya di Jalan Opak. Itu tidak jauh dari gereja Ebenezer, GPIB Ebenezer Surabaya. Nah gereja GPIB Ebenezer ini adanya di Jalan Bintoro Surabaya. Pak Arthur dan keluarganya saya lihat sering kalau lagi main gitu hari minggu tiba-tiba mereka harus pulang. Cepat-cepat mandi dan mereka harus ke gereja. Nah saya melihat di situ mereka juga orang-orang yang taat ya. Saya melihat seperti itu. Tapi just itu aja yang saya lihat sekilas pandang. Kemudian waktu saya berada di Jakarta ketika saya sedang taraf menyelesaikan program S1 saya di Uki. Saya tinggal di sebelahnya gereja Immanuel di Gambir. Nah saya sering memandang dari sebelah karena saya waktu itu tinggal di ada pada waktu itu namanya Hotel Saryo. Ayah saya masih mendapat tempat di sana sebelum mendapat rumah dinas di Jalan Queenie. Nah saya sering memandangi gereja itu. Tiba-tiba ada satu mahnit yang menarik saya untuk saya ingin tahu dalamnya gereja itu. Dan sehingga saya percaya oleh tuntunan roh kudus tiba-tiba pada waktu hari minggu saya mandi pagi-pagi. Karena biasa saya menjalankan sholat itu pagi ya. Kita semua selalu bangun jam setengah empat, kita menjalankan sholat jam empat pagi. Saya justru mandi. Mandi pagi-pagi saya dengan suka cita saya masuk aja padahal belum dibuka. Tapi ternyata ada tukang sapu di situ yang membuka. Nah saya masuk aja. Nah ternyata gereja itu untuk ibadah pertama dimulai jam enam pagi. Nah pada waktu saya masuk ya tentu saja belum ada orang yang bahkan pengerja-pengerjanya pun belum datang. Jadi saya aja yang datang saya duduk dulu di kan gereja Emanuel modelnya kan ada seperti trap-trap-trap gitu ya. Nah saya duduk di situ ketika dibuka pintu pertama kali saya lari masuk ke situ. Dan di situ saya merasakan ada satu ketetuhan yang luar biasa dan satu perasaan yang Saya tidak bisa gambarkan ya bagaimana perasaan saya pada waktu itu saya merasa tenang saja yang begitu. Nah disitulah saya memandang-mandang sambil saya memejamkan mata saya disitu saya seperti saya sedang berbicara dengan Seorang sosok ya sosok tapi saya gak tahu siapa itu. Nah saya seperti berhadapan seperti itu dia jauh di sebelah sana tapi saya gak terus oh ini orangnya pakai baju putih. Tapi saya merasakan dalam roh ada seorang sosok yang memandang saya dan saya memandang dia kemudian saya ngobrol aja gitu loh. Terus akhirnya saya merasakan oh ini ya yang namanya gereja. Itu yang saya melihat sebuah gereja ya. Nah kemudian baru berdatangan jemaat. Nah disitu mulai saya ikut-ikut aja puji-pujian. Ya saya pertama kali mengenal agama Kristen ya dari gereja GPIB. Jadi dari situ lepas dari bagaimana mereka punya liturgi. Tapi saya disitu hanya mau melihat aja sosok yang tadi itu gimana. Kalau boleh saya tetapkan Ibu Yuli Astuti Kaunang ini. Ya Kaunang itu gak ada istilah Kaunang itu. Bahasa apa tuh nama orang Jawa itu biasanya dari menadu ya Kaunang ini. Udah bohongnya itu berkali-kali. Boleh kita juluki inilah pembohong nomor satu di antara para murtadin. Semua ocehannya, gacorannya itu semua bujuk alias bohong. Alias macapu. Dia sebagai seorang muslim. Nggak tahu-tahu kok mau ketepuk masuk dalam gereja. Terus ditemui dengan seseorang. Seseorang itu siapa? Wah dia menemukan sesuatu di sana. Akhirnya ya ujung-ujungnya ya murtad dia ini. Ngakunya begitu. Tapi ya ini gak murtad. Ternyata kafir. Itu hasilnya kafir. Kadal itu. Kafir dari lahir itu. Memang Kristen ngakunya jadi Islam. Tapi semuanya itu bohong. Ya itulah teman-teman kesaksian yang pembohong ini ya. Seri daripada murtadin odong-odong. Banyak saya share di sini. Teman-teman nanti di komentari. Dan yang belum subscribe. Tolong di subscribe. Dan jangan lupa di share video-video di sini. Agar saudara-saudara kita ini tahu bahwa pemurtatan sering terjadi. Di akhir cerita. Ya nanti akan saya percepat videonya. Ya ujung-ujungnya murtad. Tad gitu aja. Dengan alasan yang kagak masuk akal. Demikian teman-teman. Terima kasih untuk selalu stay di sini. Dan kita ikuti video selanjutnya. Gitu loh. Nah setelah selesai ya saya pulang. Nah setelah pulang. Tidak terjadi apa-apa. Biasa-biasa saja buat saya. Tapi pada malang ketika saya mau menjalankan sholat tahajud. Di situ tiba-tiba Al-Quran yang sedang saya baca. Itu bisa berganti dengan Alkitab. Yang saya heran bisa berganti dengan Alkitab. Saya gak tahu. Ya memang gak ada. Kalau di rumah saya gak ada. Tentunya gak ada Alkitab. Cuma tulisan itu kok gak tulisan Al-Quran. Maksudnya bukan tulisan Arab. Begitu ya. Tetapi malah di situ saya ngeliat. Loh kok seperti di situ ada tulisan. Nanti di situ ditulis ada Yaakub 1 ayat 12. Ini maksudnya apa ya. Saya pikir gitu. Maksudnya apa. Nah oke. Saya masih diam-diam saja. Hanya saya simpan saja. Kemudian waktu saya masuk kuliah. Bagaimana komunitas saya semuanya Kristen. Dan di situlah mereka mahasiswa-mahasiswa itu kebetulan di umur seperti saya 17 tahun. Ya menjelang 18 tahun. Rupanya mereka semua belum di CD. Belum mengikuti kata kesasi. Lalu mereka ngajak saya. Mau ikut gak ke gereja Paulus? Eh ngapain saya juga ngomong gitu. Ngapain? Terus yaudah ikut aja. Kan aku dengar kamu pacaran ya sama Arthur orang Kristen. Kan kamu pasti nikah sama Arthur. Oh iya belum tentu. Saya nikah sama Arthur. Saya bilang gitu. Saya di sini hanya mau menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya. Yaitu pendidikan saya gitu. Nah. Tapi ada dorongan untuk. Ah ikut lah. Pengen tahu gitu loh. Akhirnya saya ikut. Nah waktu mereka rame-rame menuju ke gereja GPIB Paulus di jalan Taman Suropati. Ya saya ikut lah juga duduk. Nah tentu harus mendaftarkan yang ikut apa kata kesasi. Ya saya ikut aja yang daftar. Tetapi saya terus berpikir dan berpikir dan berpikir. Karena ya kita orang yang berpendidikan seorang mahasiswa tentu kami penuh dengan analisa. Apa ya maksudnya kata kesasi ini? Apa ya Sidi? Wah saya mulai buka. Kan waktu itu ya. Saya memang orang yang suka baca. Jadi saya baca-baca dan baca-baca. Terus oh maksudnya begini orang yang sudah dewasa. Mereka harus diharuskan kalau di iman Kristen itu. Ikut yang namanya kata kesasi. Katanya kemudian nanti diakhiri dengan Sidi. Nah pada saat saya terus mengikuti itu. Pada waktu itu yang namanya kata kesasi itu satu tahun. Saya ikuti juga karena sambil bersosialisasi lah ya. Sama teman-teman gitu ya. Pada waktu hari akhir daripada kata kesasi setelah satu tahun. Bapak Pendeta Rompas mengatakan. Bagi siapa yang belum dibaptis dan yang mau dibaptis silahkan angkat tangan. Kemudian saya serta merta tanpa ada melihat kiri kanan. Saya langsung angkat tangan. Saya mengatakan saya siap dibaptis. Nah pada waktu saya mengatakan begitu. Saya lihat dong abis itu kiri kanan gitu. Ke belakang lukuh gak ada yang mengangkat tangan. Saya untuk nurunkan tangan itu berat banget. Saya selain berat ya saya juga malu juga takut gitu loh. Jadi saya tetap tekat saya mau dibaptis. Nah begitu pada waktu itu baru disitu mulai pergumulan ke pergumulan karena syaratnya untuk dibaptis harus mendatangkan orang tua. Saksi ataupun, aduh ini yang mengerikan bagi saya kan. Karena saya harus menyampaikan hal ini kepada orang tua. Karena selama ini saya ya diam-diam masuk ke gereja tanpa setahu orang tua. Nah singkat cerita saya sampaikan hal ini kepada Arthur. Dan disitu saya, walaupun saya tidak melihat secara nyata karena Arthur ada di Surabaya saya lewat telepon. Saya mendengar suaranya seperti kayak tertahan gitu ya. Mau nangis gitu denger saya, saya mau dibaptis. Saya butuh orang tua mewakili untuk sebagai saksi. Akhirnya ibunya dikirim oleh Arthur untuk sebagai saksi. Begitu. Nah disitu saya merasakan bahwa bukan saya yang memilih untuk masuk di iman yang sekarang saya mengikuti. Bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, tapi saya percaya Tuhan yang memilih saya. Amin. Jadi saya percaya ini semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan rancangkan sejak saya ada di kandungan ibu saya. Jadi setelah itu tentunya pergumulan-pergumulan mulai terjadi. Karena seringkali saya kalau mau ke gereja, sementara ayah dan ibu saya mau mengajak wisata ke puncak. Tapi saya tidak, saya tidak ikut. Nah tentu ditanya, kenapa kok nggak ikut? Nggak ini ada tugas yang harus saya selesaikan. Saya mengatakan ada tugas presentasi dan ini dan itu yang harus saya selesaikan. Apalagi sudah menjelang skripsi dan ini dan itu. Saya banyak sekali alasan yang saya, pokoknya kalau hari Minggu saya nggak mau ikut aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.